Nah apa sih Ziz, suntuk banget? Ini loh dami, buku tuh ngomel karena aku live dari grup WA Keluarga. Lah kok gitu? Abis omku itu loh kerjanya share-share berita huwaks aja. Segala dilih elus lahir jombang lah, sampe huwaks bilang sawit tuh tanaman hutan. Aneh banget kan? Aneh banget. Hal-hal itu sebenernya relate tau. Ya itu mirip-mirip lah sama kayak grup. Orang-orang di rumah gue juga kayak gitu. Ya maksudku kan kita harus tabayun dulu gitu. Dicek dulu bener atau enggaknya. Saring-saring dulu gitu sebelum kita sharing ya kan? Iya lah. Tapi kira-kira gimana ya tabayun menurut ajaran Islam tuh? Wah menarik juga tuh. Kita dengerin langsung dari ahlinya. Nah, Hock dan Tabayun kawan-kawan. Menarik nih. Kita perlu bahas Hock ya atau Hock. Maka Hock ini berita yang tidak benar. Bicara tentang berita yang tidak benar. Ternyata di Indonesia ini media yang tercatat dalam Dewan Press kurang lebih ada 1.700an. Yang tentunya banyak memproduksi berita-berita. Nah tentunya kita sebagai umat Islam, orang yang beriman, bagaimana menyikapi informasi. Informasi yang ada perlu kita cek and resek. Oleh karena dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 6, Allah menegaskan. Bismillahirrahmanirrahim ya ayuhalladina amanu. Inja akum pasikun binabain patabayanu. Hay orang-orang yang beriman. Kalau ada berita dari orang pasik, termasuk bukan orang pasik aja. Orang lain semuanya beritanya itu pasti perlu cek and resek patabayanu. Dicek betul atau tidak. Kalau benar dan bermanfaat, boleh dah kita informasikan, kita sebar melalui media cetak, melalui elektronik, melalui WA kita. Tapi kalau beritanya tidak benar, maka cukup kita saja. Di handbound kita, langsung kita hapus saja. Apalagi berita itu hoax, berita itu tidak benar. Udah tidak benar dan bisa menyebabkan disintegrasi bangsa, maka lebih baik dihilangkan. Karena ini menjadi masalah. Pada suatu ketiga dalam riwayat, Rasulullah dengan sahabat lagi melaksanakan, melihat, menentukan awal Ramadan. Dalam alis tabi disebutkan, sumu li ru'yati waptiru li ru'yati. Puasalah kamu sekalian karena lihat hilal. Hilal itu adalah bulan baru yang ada cahaya seperti rambut. Ternyata ada sahabat Rasulullah yang menyatakan, bahwa kita sudah masuk di hilal, di Ramadan. Nah kata Nabi SAW, mohon di cek. Ditutuslah sahabat Rasulullah yang mengecek. Ternyata sahabat itu penglihatannya itu berkurang. Dikiranya adalah cahaya bulan ternyata rambut. Sahabat yang lainnya yang mangklik satu, ditutup. Apakah terlihat hilal? Tidak, oh ternyata acara Nabi SAW mengecek. Apakah berita itu hoax atau tidaknya adalah langsung. Pata bayang, cek benar atau tidaknya. Oleh karenanya, dalam patwa MOI nomor 24 tahun 2017 juga, sekali lagi, jangan lupa. Saring terlebih tahu berita-berita yang akan kita informasikan. Setelah kita saring, kalau betul-betul benar dan bermanfaat, boleh kita sharing. Maka jangan lupa, Sobat Lingkungan, yuk bersama-sama. Jangan sampai berita-berita yang hoax yang kita kirimkan, tapi berita yang betul-betul bermanfaat. Bagaimana melestarikan alam ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana agar bumi kita ini hijau, green, dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Kita saring berita terlebih dahulu, baru di-sharing. Di-sharing, benar atau tidak. Kalau benar, kalau bermanfaat, silakan kita sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.